Intro Assalamualaikum Hai anak-anak bertemu lagi dengan ibu Fitria Rose Hari ini ibu guru akan mengajarkan kalian tentang materi matematika kelas 5 bab 4 yaitu akar pangkat 3 Kalau sebelumnya kalian sudah belajar pangkat 3 yang belum nonton boleh klik disini dan sekarang ibu guru akan menjelaskan tentang akar pangkat 3 Namun sebelum kita belajar jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu ya Yuk kita lanjut ke materinya Nah akar pangkat 3 Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3 Akar pangkat 3 dilambangkan dengan ini ya anak-anak 3 lalu ada tanda lalu ada tanda akarnya jadi ini namanya akar ya tanda yang ini namanya akar tanda ini namanya akar lalu kalian kasih angka pangkat 3 jadi contohnya adalah A pangkat 3 sama dengan B tadi kan sudah belajar ya 5 pangkat 3 sama dengan 125 untuk mencari akarnya tinggal dibalik akar 3 dari 125 sama dengan ya 5 kayak gitu jadi hanya kebalikannya ya ini sama kalau misalnya 2 kali 2 sama dengan 4 kalau 4 dibagi 2 sama dengan 2 ini sama halnya seperti ini hanya bedanya ini ada akar pangkat 3 oke paham anak-anak kita langsung aja ya ke hafalannya kalau tadi waktu materi yang pangkat 3 kalian harus menghafalkan 1 pangkat 3 sama dengan 1 sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000 nah kalau kalian sudah hafal itu pasti kalian akan hafal ini hasilnya 6 akar 64 pangkat 3 sama akar 3 dari 64 adalah 4 seperti itu jadi kalau kalian hafal depannya pasti kalian juga akan hafal akhirnya dan ini wajib banget kalian hafalkan kalau kalian tidak hafal ini kalian tidak bisa mencari akar pangkat 3 di bilangan-bilangan yang lebih besar angkanya daripada ini karena ini adalah basicnya ini adalah awalannya jadi yang belum hafal segera dihafalkan ya nah untuk mencari akar pangkat 3 yang sangat besar angkanya kalau ini kan paling besar 1000 ya kita mau cari akar pangkat 3 yang angkanya lebih dari 1000 itu sebenarnya ada 2 cara anak-anak cara yang pertama adalah cara dengan faktorisasi prima ya cara yang pertama adalah dengan faktorisasi prima tentu kalian sudah pernah belajar ya faktorisasi prima di kelas 4 contohnya adalah yang pertama kita langsung contoh oh iya sebelumnya faktorisasi prima adalah pemfaktoran yang di bagi oleh angka-angka bilangan prima bilangan prima itu contohnya adalah berapa aja siapa yang tahu yang masih ingat 2 3 5 7 11 dan seterusnya ini adalah bilangan-bilangan prima kita langsung masuk ke contoh soalnya aja yang menggunakan faktorisasi prima jadi disini ada akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan hal yang kamu lakukan adalah akarnya dihilangkan dulu sini jawab ya akarnya dihilangkan dulu kamu tulis 3375 sampai sini sudah paham lalu kamu bikin pohon faktor karena yang di depannya 3 tidak mungkin bisa dibagi 2 makanya langsung dibagi 3 3375 dibagi 3 adalah 1125 lalu dibagi lagi dibagi 3 lagi menjadi 375 terus dibagi menjadi 3 yaitu 125 lalu dibagi lagi jadi 3 ya dibagi lagi menjadi 3 tidak bisa dibagi 5 dibagi 5 yaitu 25 dan dibagi 5 lagi yaitu 5 kalau sudah dapet faktor faktor nya kayak gini kalian tulis disini 3 akar 3375 sama dengan ya kan ikutin ya ini pohon faktor nya ada berapa 1 2 3 berarti 3 pangkat 3 dikali 5 nya ada berapa 3 juga betul 5 pangkat 3 karena ini pangkat 3 semua ini bisa dicoret 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 nah hasilnya 3 dikali 5 sama dengan 15 berarti 15 pangkat 3 adalah 3 3 7 5 kayak gitu anak-anak ini cara faktorisasi prima ya paham oke biar lebih paham kita masuk ke contoh selanjutnya deh ya contoh yang kedua masih dengan faktorisasi prima adalah 3 akar 3 dari 8000 nah kita lihat tulis disini jawab 8000 dibagi berapa ya betul 2 ya bisa jadi 4000 dibagi berapa lagi 2 betul jadi 1000 dibagi 2 lagi betul jadi 500 dibagi 2 lagi betul jadi 250 dibagi 2 lagi jadi 125 25 dan dibagi 5 menjadi 25 dibagi 5 lagi menjadi 5 sampai sini paham setelah paham jangan lupa kalian tulis 3 akar 3 800 sama dengan hitung 2 ada berapa 1 2 3 4 5 berarti 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat berapa 5 pangkat 3 eh sorry oke oke kita jawab ya anak-anak 8000 dibagi 2 adalah 4000 dibagi 2 lagi betul yaitu 2000 dibagi 2 lagi 1000 dibagi 2 500 dibagi 2 250 dibagi 2 lagi menjadi 125 dibagi 5 menjadi 5 5 dibagi 5 adalah ini 25 25 dibagi 5 adalah 5 oke sudah lalu kalian tulis disini 38000 sama kalian hitung angka 2 ada berapa 1 2 3 4 5 6 ada 6 berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 karena ada 6 dikali 5 ada 1 2 3 5 ada 3 seperti ini oke paham anak-anak lalu hapus akarnya menjadi 2 2 5 2 kali 2 4 4 kali 5 adalah 20 jadi 20 pangkat 3 sama dengan 8000 itu cara faktorisasi prima anak-anak sekarang adalah cara yang menggunakan cara cepat kalau guru bilang itu cara cepat namun kalau pakai cara cepat ini kalian harus wajib hafal pangkat pangkat kalau kalian mau pakai cara ini kalian harus wajib hafal pangkat 3 yang 1 sampai 10 saja oke sekarang kita masuk ke contoh soalnya adalah contohnya misalnya 3 akar 4 0 9 6 sudah paham sampai sini nah karena ini pangkat 3 jadi kita harus pisahkan 3 angka dari belakang kita hitung terus kita kasih garis untuk pemisah 1 2 3 disini berarti dipisah berarti angka 4 nya di depan 0 96 nya di belakang sudah paham sampai sini nah sekarang yang pertama kamu cari adalah ini angka 4 ini itu hasil dari berapa tidak boleh kurang tidak boleh lebih 1 pangkat 3 itu kan 1 tapi 2 pangkat 3 itu 8 8 kan lebih dari 4 kan berarti tidak boleh 8 bolehnya 1 1 adalah 1 pangkat 3 berarti 1 tulis disini ininya yang ditulis lalu 9 kalian lihat 6 kalian lihat angka paling belakang yang kedua lihat angka paling belakang angka paling belakang adalah 6 kalian lihat hasilnya mana yang belakangnya 6 ini kan 2 1 6 berarti kalian tinggal lihat aja depannya depannya angka 6 pangkat 3 berarti disini 6 11 mudah cepat tapi kalian harus hafal ya enggak oke yang masih bingung bu guru lanjut ke contoh berikutnya contoh berikutnya adalah 54 872 872 nah seperti ini jangan lupa setelah 3 angka dari belakang kalian kasih garis 1 2 3 garis paham sampai sini sekarang adalah 2 angka ini 54 cari angka yang hasilnya 54 tapi tidak boleh lebih dari 54 disini ada 27 ada 64 64 itu sudah lebih dari 54 berarti 54 tidak bisa yang bisa adalah 27 27 ini adalah depannya 3 berarti kamu tulis angka 3 disini sedangkan disini angkanya adalah 2 cari yang belakangnya angka 2 nih berarti ini adalah 8 udah gitu doang simple banget anak-anak gampang kan gampang oke kita lanjut lagi deh coba nih ibu guru kasih ini kamu coba cari coba ibu guru kasih waktu 1 menit coba kalian cari di buku corot-corotan kalian berapa hasilnya yang kalian dapat sudah dapat oh belum oke ibu guru tunggu deh oke berapa hasilnya ya betul 57 gimana bu hasilnya kok bisa 57 jangan lupa menghitung angka dari belakang 3 angka 1 2 3 set 185 berapa hasil disini yang kurang dari 185 ada 125 ada 216 216 ini lebih besar daripada 185 makanya 216 ini tidak boleh bolehnya yang 125 5 125 angkanya adalah 5 tulis 5 sedangkan ini yang belakangnya 3 yang belakangnya 3 adalah 7 jadi tulis 7 set gampang banget kan hasilnya adalah 57 udah bukan ya oke nah sekarang kita masuk ke contoh latihan sama dengan pangkat 2 eh pangkat 3 latihan soalnya juga beraneka ragam ya anak-anak nah sekarang guru-guru mau kasih soal silahkan kalian coba kerjakan soal yang pertama adalah biasanya ada kayak gini 4 dikali 3 akar 27 sama dengan nah bagaimana caranya kalian tulis dulu 4 disini ya kan lalu kali 3 akar 27 itu berapa ya betul perkalian berapa 3 ya jadi hasilnya 3 baru kalian kali 4 kali 3 adalah 12 seperti itu ya anak-anak oke kita lanjut deh yang kedua biar tambah paham jika ada soal seperti ini 15 dikurang 7 pangkat 3 sama dengan dibagi 64 nah seperti ini bagaimana caranya jangan lupa ini tadi sudah dipelajari 15 dikurang 7 dulu berapa 15 dikurangi 7 hasilnya 8 betul baru pangkatkan 3 ya kan sudah dipangkatkan 3 dibagi 64 ini berapa 4 ya betul 4 8 8 pangkat 3 kalian hitung 5 1 2 dibagi 4 berapa 5 1 2 dibagi 4 ayo bisa itu nggak 5 1 2 dibagi 4 ya betul hasilnya 128 seperti itu anak-anak mudah bukan oke kalau gitu kalian langsung kerjakan latihan ini di buku tulis kalian ya soal nomor 1 nanti jangan lupa dikirim ke classroom berapa hasil dari akar pangkat 3 17 576 lalu berapa hasil dari 91 125 yang nomor 3 3 akar 125 dikali 4 pangkat 3 yang nomor 4 yang agak susah ya karena kalian sudah paham ini 40 96 kurang yuk isi ya dan nomor 5 adalah dibagi nah kalian boleh hitung akar-akar yang gede-gede ini pakai faktorisasi prima atau pakai cara langsung yang ibu kerjakan namun semuanya ini harus ada caranya ibu gak mau gak ada caranya karena ibu harus memastikan bahwa kalian sudah bisa untuk membuat mengerjakan akar pangkat 3 oke lupa di klik tombol jempol di like dan di share ke semua teman-teman kalian ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video ibu selanjutnya dadah makanan